Tribun Oros Rumah Sakit Saiful Anwar telah mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang COVID-19. Kewaspadaan tersebut dilakukan berkenaan dengan catatan sejumlah kasus baru di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Rumah Sakit Saiful Anwar, dalam dua pekan terakhir telah terjadi dua kali lonjakan kasus. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang Beni Indo. Silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih. Nantilah saya laporkan langsung dari Kota Malang bahwa kemarin pihak Rumah Sakit Saiful Anwar memberikan kenyataan terkait kesiapan mereka untuk menghadapi gelombang COVID-19 yang telah kemarin ini sudah mulai muncul dan meningkatkan kasus di beberapa daerah. Dan di Jawa Timur sendiri sudah tercatat ada sejumlah kasus khususnya di Ibu Kota Surabaya. Menanggapi hal ini karena berkaca pada pengalaman sebelumnya ketika ada kasus di Surabaya, tidak lama kemudian ada kasus di Kota Malang. Rumah Sakit Saiful Anwar yang berada di Kota Malang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi ini dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit ini sudah dilatah dan disesuaikan dengan kebutuhan protokol yang nanti akan merawat jika ada pasien COVID-19 yang dirawat. Jadi di Rumah Sakit Saiful Anwar ini ada gedung tersendiri pelayanan pasien COVID-19 sehingga pihak manajemen memastikan tidak akan ada gangguan terhadap pelayanan umum lainnya. Karena ruangan untuk COVID-19 ini sudah steril dan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Hingga saat ini pihak Rumah Sakit Saiful Anwar melaporkan belum ada temuan kasus di kawasan Malang Raya khususnya dan berharap temuan ini betul-betul tidak ada sama sekali. Meskipun begitu, persiapan sudah dilaksanakan jauh-jauh hari karena Rumah Sakit Saiful Anwar ini adalah salah satu jangkar rumah sakit yang meng-cover kawasan timur Indonesia. Dan berdasarkan keterangan Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, Pak Pakhtiar Budianto, mengajukan supaya masyarakat tidak terlalu khawatir, tidak terlalu waspada sepanjang masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan kemudian juga melaksanakan protokol kesehatan tersebut di fasilitas umum. Karena kondisi COVID saat ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan kondisi yang sebelumnya sehingga untuk menakal langkah-langkah penularan itu salah satunya adalah melakukan protokol kesehatan. Adilah kembali. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.